yuk oke, cek nick, satu dua, harusnya nyala sih lama gak upload, karena mager sumpah, gak tau kenapa, rasanya malas banget gue bikin video, terus gak tau, gabut-gabut, gak jelas, kerja bikin project gak jelas juga, belajar, ini itu, dan gue ngerasa kayak bukan ini, ini bukan gue, aduh dan beberapa minggu yang lalu, akhir desember gue mutusin buat buka kelas, belajar bareng, gitu belajar bareng, khususnya web, sama python, karena yang gue bisa belajar bareng, cuma itu dan karena itu, muncul banyak pertanyaan, salah satunya adalah apa itu pemrograman? pertanyaan besar buat gue, apa itu pemrograman? karena sebenarnya, banyak banget penjelasan tentang pemrograman jadi gue bikin video ini, buat ngejawab pertanyaan, apa itu pemrograman? supaya gue gak kudung ulang-ulang pertanyaan lagi oke, pertama menurut wikipedia jadi wikipedia itu punya dua penjelasan apa itu pemrograman, gitu pertama pemrograman adalah proses menulis, menguji, memperbaiki, dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer jadi sederhana banget, ya uji eh, nulis udah selesai ditulis, kita uji kalau ada error, kita perbaiki setelah jadi, kita pelihara apa yang kita pelihara? yaitu suatu program komputer gitu kemudian penjelasan kedua pemrograman adalah suatu seni dalam menggabungkan satu atau lebih algoritma yang saling berhubungan gitu dengan menggunakan satu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer bahasanya ini banget ya teknis banget ya kalau buat orang awam kayak masih bingung gitu terus gue coba cari kan penjelasan lain nah, gue dapet penjelasan menurut bahasa awam gimana penjelasan dalam bahasa awam? jadi, pemrograman adalah cara untuk menginstruksikan komputer untuk melakukan berbagai tugas jadi, pemrograman itu cara kita programmer menginstruksikan komputer melakukan berbagai tugas bingung sama kita bedah pertama menginstruksikan komputer jadi, pada dasarnya kita nih programmer ngasih komputer suatu set instruksi yang ditulis dalam bahasa yang si komputer ngerti paham kan? nah, contoh instruksinya itu kayak apa? misalnya nambahin 2 angka gitu kayak 5 tambah 7 12 gitu kan itu kan kita yang kasih nih instruksinya eh, kalau ada orang masukin 2 angka lu jumlah pokoknya kayak gitu aja itu aplikasi sangat sederhana gitu atau membulatkan angka misalnya kalau ada angka yang masuk 7,3 buletin jadi 7 udah gitu aja tok pokoknya lu masukin angka buletin sama kayak manusia kayak yang ngerti bahasa Inggris Spanyol Jerman Jepang kayak kayak gitu-gitu komputer juga sama dia tuh ngerti beberapa bahasa tapi yang dia ngerti itu kayak instruksi sebenernya bukan bahasa instruksi yang ditulis dalam bentuk sintaks nah, instruksi dalam bentuk sintaks itu disebut bahasa pemrograman sintaks itu kayak urutan perintah itu kan instruksi ya instruksi menginstruksikan komputer kemudian yang kedua adalah melakukan berbagai tugas nah tugas ini bisa sederhana kayak tadi tuh bisa juga rumit contoh yang rumit kayak apa misal yang rumit ngitung saham rata-rata saham selama 5 tahun terakhir gitu lah itu kan butuh data yang harus diolah data yang harus diambil dulu sebelum diolah jadi datanya diambil diolah disajikan gitu kan itu kan rumit gitu nah gak cuma rumit tapi itu juga butuh kalkulasi yang kompleks lah bisa dibilang ribet jadi penjelasan awamnya itu menginstruksikan komputer untuk melakukan berbagai tugas jadi menginstruksikan itu kita kasih dia perintah nah berbagai tugas itu mulai dari tugas yang sederhana sampai tugas yang sangat rumit oke nah dari dua penjelasan ini sebenarnya tujuannya mentoknya pada satu gitu yaitu membuat suatu program komputer udah gitu aja sebenarnya tapi gue punya satu penjelasan lagi yang gue pake gitu ini adalah kayak penjelasan simple simple banget pemprograman adalah cara anda mendapatkan komputer untuk memencahkan masalah atau cara anda memerintahkan komputer untuk menyelesaikan masalah gampang kan kayak oh gitu doang gitu jadi tapi ada dua frasa kunci disini yang pertama itu anda anda itu programmer yang kedua itu memencahkan masalah jadi ada masalahnya nih jadi ada masalahnya nih nah anda ini maksudnya programmer jadi tanpa programmer komputer komputer ini gak guna komputer ini gak berguna jadi yaudah dia cuman hardware aja yang gak bisa ngapa-ngapain yang cuman ngubah listrik jadi panas udah gitu aja tok tanpa programmer dia bukan apa-apa dan memecahkan masalah itu kayak komputer ini memang memang alat yang tugasnya buat menyelesaikan masalah gitu pertama komputer dibuat sebagai kalkulator buat ngitung terus sampai sekarang dia bisa ngelakuin apapun yang lu mau dari ngegambar ngedesain edit video bikin video bikin orang pun bisa orang bohongan kayak gitu jadi dari tiga penjelasan itu poinnya sih satu intinya pemrograman adalah nyuruh komputer bahasa gampangnya gitu nyuruh komputer buat ngelakuin apa yang kita mau itu doang inti dari video kali ini yaudah mungkin itu aja sih yang bisa gue jelasin bisa gue kasih tau karena ilmu gue juga sedikit dan masih harus banyak belajar lagi tapi dari tapi dari pertanyaan itu gue bisa kasih tiga penjelasan apa itu pemrograman menurut Wikipedia bahasa awam dan penjelasan yang gue pakai gitu ya kurang lebihnya mohon maaf sampai jumpa di video berikutnya bye